guys ini ada luncurannya untuk mainan ATK dan di luncuran ini ada yang pecah ya pecah ya guys ini pecah ini kita mau sambungkan ya ini juga pecah ya kita mau sambungkan kemudian yang ini juga ada yang agak jebol ya ini kita mau coba sambungkan ya guys kita tutupin pakai fiber Oke untuk bahan utamanya ada empat ya yang ini serabut fibernya ini segini kita beli secukupnya ya kemudian ini resin atau lempeber kemudian ini katalis yang ini katalis atau pengeras ya kemudian ini ada untuk dempulnya ya ini bagian akhir ini saya juga meraba meraba ya caranya guys jadi ngeliat-ngeliat dari rekan-rekan di YouTube gimana caranya jadi saya juga sebenarnya belum berpengalaman ya hanya ngeliat-ngeliat aja nih di YouTube kemudian kemudian untuk alat saya siapkan wadah seperti ini kemudian ini kuas kemudian ini untuk ngaduk ya ini untuk pengaduk nanti pengaduk lemnya ada lagi yang sebenarnya terlupakan yaitu amplas bagian terakhir kemudian koda kering itu agak keras ya guys Oke kita coba ini saya hanya kegiatan ini bukan tutorial ya guys jangan salah ini bukan tutorial tapi merupakan jurni kegiatan saya jadi cara saya boleh diikuti boleh juga tidak ya ini hanya saya pun sekedar meraba-raba kira-kira gimana gitu Oke guys saya kerjakan saya dibantu oleh asisten saya yaitu Edward guys ini barang ini eh ini ya guys ini barang ini gatal ya kita harus hati-hati ya sebenarnya kalau ada sarung tangan lebih bagus dan kita tetap memakai masker ya untuk berjaga-jaga sama kita potong ya potong kira-kira nah ini segini 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 lah kira-kira dari sini kita menyesuaikan dengan robekan di sana ya area yang akan kita lem siapkan beberapa lembar oke oke pertama-tama kita tuangkan resinnya ya kira-kira segini ya ini kalau ada wadah yang lebih kecil lebih bagus ya kemudian katalisnya sedikit aja segini aja silahkan di close kemudian kita aduk-aduk ya seperti ini kemudian nah kita siap gunakan kuasnya ya nah begini ya oke kita coba ya lem ini kemudian kita letakkan fibernya ya nah seperti ini ya kemudian kita lem lagi ambil dari sini lebih lepas ya tekan sepatutnya banyak sumpah kemudian kita letakkan lem lagi fibernya ya kita letakkan berulang-ulang ya sebar kedua kita letakkan fiber ketiga lagi ya ambil ya seperti tadi kita ulangi prosesnya mengerjakan barang ini harus sabar ya guys bisa kita mau cepat gitu ya harus sabar kita kita letakkan lagi fiber keempat kita ditekan ya kita gunakan si kuasnya ya untuk membuat fiber ini serat fibernya menyatu bersama dengan kersinnya ya ini sudah kita mungkin ulangi beberapa kali lagi ya ini menampaknya tidak cukup terluka untuk menampaknya kita gunakan kita gunakan sebentar ini elek keempat hasilnya setelah beberapa hari seperti ini ya kasar ya nanti kita amplas biar halus baru setelah itu dicat ya ini juga yang ini kemarin yang pakai katalis pengering ya dia cepat kering yang ini yang tidak pakai katalis berapa dua hari mungkin baru jadi malamnya itu dia masih lembek ya cuma kalau pakai katalis itu memang harus cepat kita kerjanya nah ini juga sudah seperti ini ya ini juga ada kemarin ada robekan disini jadi takoknya kena anak-anak ya tajam makanya kita kasih ini juga disini kemarin patah ya tapi sudah bagus ini juga sudah bagus ya lumayan lah bagus tidak cuma lumayan nanti kita amplas baru kita cat ulang ya guys ini kegiatan proses pengecatannya Om Teddy itu Om Ahen Om Septi di amplas dulu yang kasar-kasar itu bisa digerinda ya ya saya akan mencapai ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati